Halo, kalian sedang menyaksikan channel Youtube Motorawan.com Indonesia. Hari ini kami berkesempatan untuk melakukan perjalanan, tidak terlalu jauh, tepatnya dari kota Jakarta menuju kota Bogor. Persisnya dari kantor kami di jalan Bangka Sembilan menuju kota Bogor. Yang menarik adalah kita tidak melewati jalan Tol Jagorawi, tapi melewati jalan Raya Bogor. Dengan segala kemacetan, lampu merah, padat merayap, dan lain sebagainya. Bagaimana nanti kita menghadapi segala situasi di jalanan, kita saksikan. Berangkat! Halo, apa kabar? Baik, baik. Lagi di mana lo? Biasa, WFA. Oh, iya, iya, iya. Jadi, gue jalan dulu ya ke Bogor nih ya, pakai kia nih, nitip dulu deh, kerjaan. Gitu. Siap, 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 siap. Kira apa? Kia Sonet ya? Iya, kaya Kia Sonet. Lagi nyoba nih. Gue lagi nyobain ini nih, konsumsi bahan bakarnya ya. Gue lewat jalan Raya Bogor dari kantor kita di jalan Bangka gitu kan. Ini detail juga sih, lengkap juga. Udah jalan berapa kilo, rata-rata konsumsi bahan bakarnya juga kelihatan. Dan ini gue sekarang lagi nyoba, nelfon lo pakai WA nih. Gitu. Suara gue kedengeran ya, Ndi? Jelas, jelas, jelas. Oh, iya. Suara lo juga kedengeran sih, sampai belakang-belakang. Gitu. Jadi kalau nelfon gini gak bisa rahasia, berarti kita ya? Gak bisa ngomongin. Gak bisa. Gitu ya, ketahuan sama orang-orang nih. Gitu. Tauan. Iya, iya, iya. Jawis. Nanti kalau... Itu ukurnya pakai apa? Apa tuh? Ini ada di dashboard, ada di... Ukur, ukur. Apa ada? Pakai itu. Kayak di situ ya? Iya, jadi di tampilnya dashboard tuh ada kayak draft information gitu. Kita udah jalan berapa kilo, rata-rata konsumsi bahan bakarnya berapa gitu. Karena ini kan kondisi realistisnya ya. Gak lewat tol nih, gue sengaja. Jadi ada macet, ada lancar, ada padat perayap, gitu. Macem-macem deh, gitu. Driving-nya juga gue cobain semua. Dari eco, normal, sport, gitu. Gue cobain semua, gitu. Gitu. Ini nampak tilas jaman kita remaja nih, Indi. Apa anjing? Lu gak keren? Keren parung ya? Kagak, kerenanya Bogor. Eh, Bogor juga... Oh, oke. Daerah kekuasaan juga kan jaman dulu. Iya, iya. Siap, siap, siap. Tapi dulu gak seramai sekarang, Di. Era 90-an gak. Sekarang udah padat banget. Dulu mah kita masih bisa... Ya, tau lah. Jalan-jalan maksudnya gitu, Indi. Siap, siap, siap. Ya, bis. Ntar gue kalau ada apa-apa, gue telepon dulu lagi, Bro. Oke, siap, siap. Thank you, Indi. Jok. Jok. Ya, kita sudah dalam perjalanan ya. Beberapa menit dari kantor di jalan bangka tadi. Kita coba pakai fasilitas, maps, navigasi. Tapi terhubungnya pakai kabel ini. Pakai kabel, bukan yang wireless. Kita menuju Bogor. Cuma ini pasti akan diarahin ke tol, dan kita akan coba belok di jalan raya Bogor. Kita lihat apakah dia ngikut gak apa. Seperti kayak kita pakai Google Map di handphone gitu. Selanjutnya baru kita ikutin lagi, apakah bagaimana situasi perjalanan di sana. Yang jelas sekarang macet nih, posisi macet. Terus kita tadi start dari kantor di posisi kilometernya di angka 157 km. Posisi bensin di bawah garis tengah ya. Di bawah garis tengah, nanti bisa dilihat. Kita pengen tahu nih berapa kilometer. Ya, sekarang kita udah di jalan raya Bogor ya. Tadi kita start di kantor kita di Skor Indonesia itu di jalan bangka 9. Sekarang kita udah di jalan raya Bogor. Posisi bensin sekarang tersisa di 137 km. Google Map berjalan dengan baik gitu ya. Bekerja dengan baik, berfungsi dengan baik. Ketika kita belok dari Simatupang menuju jalan raya Bogor. Mapsnya tetap memaksa kita untuk kembali ke tol ya. Tapi kan kita pengennya jalan raya Bogor yang normal ya. Jalan biasa yang non-tol gitu. Jadi dia terus-terusan tuh ada beberapa rute yang dipaksa untuk kita kembali ke tol. Ya, kita terus aja gitu. Dan dia tetap mencari gitu ya. Dengan kabel yang terhubung ke handphone. Oke, sekarang kita sudah berjalan menempuh 20 km ya. Indikator di dashboard ini lengkap juga nih. Ada perjalanan yang sudah dilalui rata-rata bensinnya dan durasi perjalanannya juga udah ketahuan di sini semua. Cukup realistis ya, karena jalanannya macet. Terus saya juga mau ngobah-ngobah mode kendaraannya. Mode berkendara saya ubah dari mode eco normal sampai sport juga sudah saya coba. Jadi benar-benar kita berjalan berkendara ini dengan kondisi yang real ya. Tidak kondisi seperti apa adanya lah istilahnya seperti itu. Nah, di depan ini Google Maps masih bekerja dengan baik. Memang tergantung sinyal sih gitu. Tergantung jaringan gitu ya. Di depan ini kita disuruh kembali lagi masuk tol. Ya, dan kita seperti biasa akan tetap terus di jalan Raya Bogor. Istilahnya kita setia nih di jalan Raya Bogor. Ya, sekarang perjalanannya sudah menempuh jarak 30 km ya. 30 km dengan konsumsi bahan bakarnya rata-rata di 10,7 km per liter. Baik sih, cukup baik ini ya. Eh, iya. Ini teman-teman saya di bangku belakang. AC gimana, bro? Di belakang. Sudah ada dua lagi kan ya. Aman ya? Di atas yang bawah. Jadi aman terkendali. Ya, jadi blower atas itu kayaknya cuma buat nerusin AC dari ini. Lalu yang bawahnya emang benar-benar AC ya. Tapi pengaturan kipasnya itu dari depan ini. Dari depan. Ini saya taruh di posisi temperatur paling rendah. Paling dingin ya. Paling dingin dengan kecepatan fan-nya cuma dua strip aja. Tapi sudah cukup terasa ya. Cukup aman tuh. Gitu. Kita baru ngelewatin ini nih. Flyover Cibinong nih. Kalau di map kita sampai tujuan sekitar 32 km. Beberapa kali saya melakukan manuver. Karena cukup padat jalanannya. Dan mobil ini melakukan tugasnya dengan baik gitu ya. Jadi kendali penuh dan nyaman-nyaman. Ya, menurut map kita akan sampai di tujuan dalam 2,8 km lagi atau 7 menit. Nah, perjalanan yang telah kita lalui berjarak 44,6 km. Konsumsi bahan bakarnya rata-rata di 11,7 km per liter. Ya, ini rata-rata ya. Angka rata-rata. Karena makin ke sini semakin stabil kecepatannya karena semakin padat lalu lintasnya. Jadi, saya pasang di posisi eco drive. Jadi, angka rata-ratanya naik gitu. Dibandingkan ketika di awal-awal saya pakai ada normal, ada sportnya. Mungkin akan lebih irit lagi ya. Jika dari awal saya sudah terus pasang di posisi eco dengan kondisi realistis. Kondisi lapangannya sesungguhnya seperti ini gitu. Oke, sebentar lagi kita sampai. Nanti kita ulas lagi bagaimana kesimpulan dari perjalanan Jakarta-Bogor ini. Ya, kita sudah sampai di lokasi tujuan. Tujuan kita, saya ingin melaporkan saya bahwa posisi kita itu di kota Bogor. Terus, jarak yang sudah kita tempuh dari kantor kita di Jalan Bangka itu berjarak 47,4 km. Dengan konsumsi bensin rata-rata di 11,4 km per liter. 11,4 km per liter. Dari Jakarta tadi, lewat jalan Raya Bogor, non-tol, dengan kondisi macam-macam. Ada yang lancar, ada yang padat, ada yang berhenti, lampu merah gitu ya. Kebanyakan memang sekitar 80% memakai mode drivingnya eco dan cukup baik ya. Dan belum isi bensin dari tadi kita jalan, belum isi bensin. Dan rasanya sih cukup untuk kembali lagi ya, tanpa harus isi bensin lagi ya. Karena di posisinya di sini, terteranya menurut perhitungan di sini adalah masih bisa berjalan dengan jarak 97 km lagi. Jadi kalau kita pulang ke kantor di angka yang sama, ya berarti nggak usah isi bensin. Bisa tak isi bensin lagi gitu, baru sampai Jakarta baru isi bensin. Oke, sekarang kita cari parkir dulu. Terima kasih telah menonton! Ya, kita sudah sampai di kedai kita untuk beristirahat dan makan siang. Jadi kesimpulannya sangat menyenangkan sekali mengendarai Kia Sonet 7 dari Jakarta, tepatnya dari kantor kami di Skor Indonesia, Jalan Bangka, sampai ke lokasi ini. Memakan waktu kurang lebih 2 jam dengan jarak 47 km. Nah, di kira-kira kalau di ekvivalensi sama bensin, hanya membutuhkan 4 liter ya, kurang lebih hanya 4 liter saja. Dan itu sangat ekonomis. Berkendara juga sangat menyenangkan di mobil. Begitu juga bagi saya dan rekan-rekan saya. Sekian tayangan kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Jangan lupa subscribe dan beri komen di video ini. Dan jangan lupa ikuti seluruh medsos kami di TikTok, Instagram, Facebook. Salam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.